Sobat Fobi, ada pepatah lama bilang, banyak anak, banyak rejeki. Jadi, makin banyak penduduk suatu negara, harusnya makin banyak juga rejeki buat negara itu. Nah, percaya nggak percaya, pepatah itu sedang benar-benar terjadi di Indonesia sekarang ini. Dalam waktu satu dekade ini, penduduk usia produktif di Indonesia akan terus tumbuh berlimpah ruah. Jumlahnya, diperkirakan, akan mencapai puncak di tahun 2030. Sobat Fobi, bahkan sebelum sampai di puncak pertumbuhannya saja, limpahan anak muda penggerak ekonomi ini terus berjalan. Di tahun 2022 ini, Sobat Fobi, data kependudukan Kemendagri sudah menghitung-hitung kalau penduduk usia produktif sudah mencapai 69% dari total penduduk Indonesia. Lalu, apa pentingnya penduduk usia produktif itu, Sobat Fobi? Perumpamaannya seperti ini. Ibarat sebuah roda kendaraan, makin besar gaya yang diberikan pada roda itu, maka semakin cepat pula kendaraannya melaju. Nah, begitu juga dengan perekonomian Indonesia. Kalau penggerak roda perekonomiannya besar, maka daya dorongnya juga akan semakin besar. Dengan begitu, ekonomi kita bisa membumbung tinggi. Dan bonus demografi ini bisa menjadi modal besar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Nah, tapi tentu modal besar ini nggak akan berguna jika tidak diolah dengan baik. Bonus demografi bisa punya skenario buruk juga, yaitu kalau SDM-nya rendah, kompetensi minim, disiplin minim, nggak punya kesehatan yang baik, bisa jadi bonus demografi, jadi beban demografi. Makanya kita perlu sentuhan tangan-tangan kreatif yang mampu mengubah limpahan penduduk usia produktif menjadi peluang bagi kemajuan Indonesia. Maka dari itu, di episode Fobi kali ini, saya akan ajak Sobat Fobi membahas lebih jauh bagaimana strategi Presiden Jokowi dalam mengubah masalah banyak anak menjadi berkah banyak rejeki. Bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk membuat Indonesia menjadi negara maju? Sobat Fobi, Presiden Jokowi paham betul kalau generasi muda harus jadi fokus utama pembangunan manusia Indonesia ini. Karena generasi muda inilah yang tentunya nantinya akan menjadi bagian bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya nanti di tahun 2030. Tapi apa jadinya jika anak-anak muda ini nggak siap menghadapi tantangan zaman di masa depan? Nggak punya kompetensi yang cukup untuk bertahan? Kaget ketika tahu dunia nyata ternyata berbeda jauh dengan lingkungan di sekolah. Bayangkan Sobat Fobi, bagaimana jadinya bila ada sekawanan ikan yang terbiasa berenang di akuarium, tapi tiba-tiba sekawanan ikan ini harus dilepas berenang di lautan terbuka. Nah sekawanan ikan itu pasti akan kaget dengan iklim arus lautan yang lepas yang sangat berbeda dengan di kolam. Demikian juga halnya dengan manusia-manusia Indonesia terutama yang muda-muda ini. Mereka yang hanya tahu teori saja tentu tidak akan mampu menghadapi tantangan zaman yang tambah pesat, membutuhkan berbagian keahlian khusus yang sebelumnya mungkin tidak ada. Maka itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan jadi komponen utama dalam membentuk SDM unggul ini. Nah tantangan itulah yang dengan tepat disadari betul oleh Presiden Jokowi. Jadi pada tanggal 3 Desember yang lalu, dalam pidato peringatan Hari Guru Nasional, Presiden Jokowi sempat mencampaikan rumusannya tentang 3 komponen penting dalam membangun manusia Indonesia yang unggul. Pertama, tentu penguasaan IPTEC sesuai tantangan zaman yang selalu berubah-rubah. Gak cuma itu. Kedua, manusia Indonesia juga harus dibekali dengan mentalitas dan karakter kebangsaan yang kuat. Sebab yang jadi tantangan di era modern ini bukan cuma soal teknologi-teknologi canggih-canggihan saja, tapi juga ada masalah intoleransi hingga masalah terorisme. Maka tanpa punya karakter Pancasila bersikap jujur dan toleran, yang dihasilkan sistem pendidikan hanya akan robot-robot yang antisosial dan intoleran. Nah, kalau sudah pinter, mahir teknologi, dan punya karakter kuat khas Indonesia, maka ketiga, orangnya itu harus sehat. Sehingga kemampuannya bisa berguna bagi kemajuan bangsa. Karena itu, SDM unggul itu harus sehat jasmani dan rohani. Nah, dengan tiga komponen itulah, Presiden Jokowi merumuskan pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan komplit, atau bahasa kerennya holistik. Inilah paradigma utama yang ditawarkan Presiden Jokowi dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul. Membentuk manusia-manusia Indonesia yang unggul, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. 77 tahun Indonesia berdiri, tidak sudah mencapai pencapaian besar sebagai bangsa yang unggul. Tapi tentunya ini tidak cukup. Untuk mengejar kemajuan yang lebih besar lagi, perlu upaya yang lebih besar juga. Indonesia perlu perubahan yang mengakar, perlu orang yang berani, perlu pemikiran yang tidak biasa yang katanya out of the box. Nah, dalam menunjang membangun manusia Indonesia yang maju ini, sektor pendidikan dan kesehatan itu jadi dua tombak utama kemajuan bangsa. Karena kecerdasan dan kesehatan akan menghasilkan manusia-manusia unggul yang mampu menjawab tantangan zaman. Nah, tapi sayangnya dua sektor ini, pendidikan dan kesehatan sudah terlalu usang di Indonesia ini. Sistem kerjanya begitu-begitu saja sejak lama. Birokrasinya sudah sangat kaku. Sistem pendidikan Indonesia contohnya, masih terlalu bertumpu pada pengajaran textbook dan kegiatan hafal-menghafal. Begitu juga dengan sistem kesehatan Indonesia. Masih fokus pada mengobati, bukan pencegahan penyakit. Nah, masalah ini jadi tambah rumit, Sobat Forbi, ketika pemegang kendali kementerian di kedua sektor ini justru cenderung sibuk gonta ganti kebejakan. Misalnya, dulu setiap terjadi pergantian Menteri Pendidikan, maka isu ganti kurikulum pendidikan dengan sendirinya mencuat. Jadi seolah-olah semua masalah pendidikan itu dipersingkat hanya menjadi masalah kurikulum pendidikan semata. Tapi masalahnya, cara berpikir yang dipakai masih sama saja cara lama. Kebanyakan cuma bicara pendidikan di dalam kelas-kelas. Maka itu, Sobat Forbi, kalau pemegang kendali ini, para menteri-menteri pendidikan kesehatan diangkat dari orang-orang dalam, dari sebuah sistem yang sudah usang, sudah kaku, maka jangan harap ada perubahan besar di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, seringkali perspektif yang sempit dalam suatu kelompok ini membuat akar masalahnya sulit dilihat, tersembunyi jauh di dalam. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan group thinking, berpikir secara kelompok, di mana para anggota suatu kelompok umumnya akan memperhatikan hal-hal yang mereka ketahui saja, hal-hal yang mereka biasa lakukan. Artinya, sulit untuk mendapatkan ide segar perubahan progresif dari orang-orang di dalam sistem. Akibatnya, solusi yang dibuat pun tidak pernah mencentuh masalah secara tepat karena mereka terbiasa dalam convert zone-nya. Nah, soal itulah yang disadari betul oleh Presiden Jokowi. Makanya, para pemegang kendali, Kemen Dikbut Ristek dan Kemenkes mulai diubah. Coba kita lihat. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan belakangan ini selalu diisi oleh orang-orang luar. Tanda-tanda kutip orang luar. Orang-orang yang justru berasal dari luar bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Di Kemenkes, misalnya, dulu kita punya Pak Terawan yang juga punya perspektif luas yang out of the box. Yang mana, beliau dianggap bukan bagian dari orang-orang tradisional arus utama di bidang kesehatan. Termasuk juga Benteri Kesehatan saat ini. Bapak Budi Gunadisadikin yang justru berlatar belakang Sarjana Fisika dan pernah menjadi Direktur Bank. Tidak ketinggalan juga dengan Mas Menteri Nadiem Makarim yang tentunya bukan seorang profesional di bidang pendidikan tetapi merupakan seorang inovator hebat. Sistem transportasi, wira usaha, sampai pembayaran digital mampu didisrupsi lewat super apps yang didirikannya. Nah, prestasi-prestasi Mas Dadiem ini tepat dengan tantangan zaman di masa depan. Dengan ditempatkannya orang luar ini sebagai pemegang kendali di Kemen Dikbud Ristek dan Kemenkes, maka Presiden Jokowi sebenarnya sedang mencoba untuk melakukan perubahan radikal. Sebuah perspektif cara berpikir, cara pandang baru yang harus ditanamkan ke dalam. Inilah langkah awal Presiden Jokowi untuk menyegarkan ekosistem manusia unggul yang sudah usang dan kaku ini. Ini mengingatkan saya juga dengan cerita perjalanan seorang John sekali yang bertemu dengan Steve Jobs. Saat itu Steve Jobs adalah orang yang bergerak di bidang teknologi, sementara sekali merupakan orang yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yaitu sebagai CEO minuman Pepsi Cola yang terkenal itu. Jobs datang mengatakan kepada sekali, jika kamu ingin menjadi kaya dari menjual air gula terus, maka silakan bertahan bekerja di Pepsi. Tapi jika kamu ingin mengubah dunia, ikutlah bersama bergabung dengan perusahaan Apple. Barangkali itu juga yang dikatakan Presiden Jokowi kepada orang-orang yang diajak bekerja di luar bidangnya ini. Jika Anda ingin tetap nyaman dan menikmati apa yang sudah Anda raih, maka tetaplah di sana. Tapi jika Anda ingin menyiapkan Indonesia menjadi negara maju, disegani oleh dunia, maka ikutlah membantu saya. Kira-kira mungkin begitu Pak Jokowi ngomongnya. Nah Sobat Fobi, kita sudah paham kalau upaya perubahan radikal telah dilakukan dengan menampatkan orang-orang luar yang tidak konvensional sebagai menteri-menteri kunci. Lalu bagaimana langkah konkretnya? Nah, bagusnya agenda nomor satu dari APBN tahun 2023 nanti adalah soal peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hal ini jelas menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Jokowi pada pembangunan manusia Indonesia. Dan komitmen ini benar-benar diwujudkan melalui tangan-tangan Mas Nadi Makarin dan Pak Budi Gunadi. Dari tangan-tangan orang luar profesional inilah, Presiden Jokowi berusaha menyentuh masalah yang begitu kompleks rumit yang tidak ada solusinya sudah puluhan tahun. Yang dipakai bukan lagi perspektif atau satu disiplin ilmu, tapi perspektif lintas disiplin yang mampu menyentuh masalah dari berbagai sudut pandang. Berkat taktik itu, Presiden Jokowi dengan terobosan-terobosan luar biasa di bidang pendidikan dan kesehatan berhasil tercipta. Misalnya apa? Misalnya ada kebijakan merdeka belajar. Para generasi muda, kita diberikan kesempatan untuk menguasai berbagai ilmu yang berguna untuk memasuki dunia pekerjaan. Gak cuma itu, generasi muda kita juga dibantu untuk belajar ke luar negeri supaya dapat perspektif cara berpikir dan inspirasi yang bisa mereka ubah menjadi inovasi-inovasi bermanfaat di Indonesia. Mereka tidak lagi dibiarkan hanya untuk belajar satu disiplin ilmu saja. Karena seperti diakui oleh Pak Jokowi sendiri, bisa jadi ilmu yang relevan untuk dipelajari tahun ini tidak akan relevan lagi di tahun yang akan datang. Kemudian di Kementerian Kesehatan pun perubahan lambat laun diperlihatkan. Menkes Pak Budi Gunadi sudah mulai menggeser fokus pemerintahan kebijakannya secara tepat. Dari penanganan pandemi yang lalu atau layanan pengobatan menjadi layanan yang bersifat preventif. Jadi, sekarang kita fokusnya mencegah orang-orang terkena penyakit dan menjaga orang tetap hidup sehat. Kalau nggak ada penyakit, maka tidak ada pengobatan, tidak perlu obat. Maka lebih murah dan tentunya lebih baik karena nggak perlu sakit dulu. Maka pembenahan sarana kesehatan seperti puskespas langsung dikebut. Jangan lupa juga gebrakannya untuk menghapus sistem kelas dalam keikut sertaan BPJS Kesehatan. Pemerataan kesehatan menjadi lebih adil dan tidak pandang status sosial masyarakat. Nah, dengan begitu, maka terciptalah ekosistem kesehatan yang mampu menciptakan manusia-manusia Indonesia yang unggul, sehat, jasmani, dan rohaninya. Jadi, Sobat Fobi, komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul sudah tidak perlu dilakukan lagi. Perubahan besar langsung dimulai dari pucuk ekosistem pencipta SDM unggul sendiri itu, yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Maka ditariklah orang-orang luar yang justru tidak berasal dari bidang yang linier. Tujuan yang ingin dicapai tentu bukan untuk menyisihkan orang-orang kompeten di bidangnya, tapi justru ingin memasukkan perspektif-perspektif cara pandang baru untuk mencari solusi baru dan membenahi ekosistem pendidikan dan kesehatan yang sudah sangat-sangat usang. Karena itu kita perlu angin-angin segar di ruangan yang sudah sangat sumpek ini. Dan hasilnya ternyata bukan main. Berbagai pencapaian terlihat jelas dari sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi demikianlah strategi Presiden Jokowi membangun manusia Indonesia yang unggul. Benahi ekosistemnya, akuariumnya katakanlah, dan biarkan sekawanan ikan itu tumbuh sehat dan kuat di dalam berbagai lingkungan yang ada. Maka keajaiban pun akan terjadi di masa depan. Sekian episode Fobie kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih Sobat Fobie. Sub indo by broth3rmax